Emreza, Wakil Ketua KPK Atnat Pandu Praja yakin tidak akan mengalami nasib seperti Bambang Wijoyanto yang ditangkap paksa serta dijadikan tersangka oleh kebares Krim Mapas Polri. Meski demikian, Atnan mengaku was-was dan meningkatkan pengamanan di kediamannya di Depok, Jawa Barat. ...digunawan dan merupakan tindakan dari pihak yang mengambil kesempatan atas isu ketidakharmonisan Polri dan KPK. Atnan mengaku sempat menjadi kuasa hukum PT Daisy Zember selama satu tahun, kemudian menjabat di Kompolna selama enam tahun dan mendaftar ke KPK. Ia menilai sudah melalui prosedur dan tidak ada permasalahan dalam screening track recordnya, sehingga terpilih sebagai Wakil Ketua KPK. Atnan menyebut baru mengetahui laporan terhadap dirinya melalui media masa. Hingga kini ia belum mendapat panggilan pemeriksaan oleh Bares Krim Mabes Polri. Makanya kalau saya pikir gini, saya sih ambil saudara-saudara saja. Saya sudah menjabat seluruh tahunan. Komponan seluruh tahun, enggak ada apa-apa. Pas di hujung masa ketika kita sudah menjutum bulan, ...seember, eh ada kejutan. Ya mungkin ini masa sih di KPK enggak ada. Jangan lupa.